Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita memasuki bab berikutnya bab 3 yaitu tentang refigurated cargo disini bab ini kita khusus membahas bagaimana mendesain sebuah sistem ruang cargo yang terpentingin dimana beberapa fungsinya bisa digunakan untuk membawa produk-produk yang membutuhkan sistem peningin nah teman-teman sebelum melakukan kalkulasi, teman-teman harus tahu bahwa di dalam sistem peningin di cargo, kita akan mengenal ada 1-6 beban panas yang akan ditanggung oleh sistem peningin kita, dimana 1-6 ini akan ditanggung oleh sistem evaporator kita oke, ini beberapa saya tunjukkan beberapa fotonya, ini salah satunya jadi konsep container misalkan di dalam container kapal ini akan membawa beberapa produk-produk yang membutuhkan sistem peningin bisa berupa produk mati maupun masih hidup nah disini ini akan ada 6 beban yang akan ditanggung oleh sistem peningin yang terutama pada sistem evaporator kita oke jadi sebelum masuk ke step detailnya jadi kapasitas refikasi kita itu harus bisa menanggung 2 beban pertama itu beban build-down itu pada saat kita ingin menurunkan temperatur dari temperatur pada saat kita memasukkan produk sampai temperatur penyimpanannya nah kedua adalah holding jadi segini pada saat sistem peningin kita ingin membawa ikan suhunya sampai minus 10 artinya pada saat ikan pada saat dimasukkan dalam ruang muat dia masih memiliki suhu mungkin 25 derajat jadi proses penurunan 25 derajat menuju ke minus 10 itu adalah yang dinamakan proses peninginan build-down atau penurunan nah setelah mencapai suhu minus 10 suhu penyimpanan ikan maka sistem peningin akan hidupnya ada on off atau dia hanya mempertahankan suhu itu akan tetap minus 10 makanya disebut sebagai proses holding atau mempertahankan suhu penyimpanannya desain ruang kargonya disini akan ada dua macam ada dua sistem ya dimana ada kecepatannya kecepatan udara cepat untuk proses build-down dan juga ada kecepatan udara lambat untuk sistem holding sekilas detail seperti ini jadi inilah ruang kargonya jadi akan ada udara dingin yang dihasilkan oleh sebuah cold diffuser dimana ada udara dari ruangan ini ditarik ke bagian evaporator ini dan mengenai evaporator disini akan didinginkan udara nya dan disuplai ke ruang kargo sehingga ruang kargo suhu nya akan bisa turun proses selama proses berudara ini akan terus menerus sampai titik tertentu sampai suhu penyimpanan atau holding sisi udara ini akan bekerja dengan lambat artinya kecepatan udara yang menghadirkan ruang kargo akan lebih lambat hanya untuk mempertahankan suhu tetap minus 10 seperti penyimpanan ikan tadi nah yang gambar datanya seperti ini teman-teman bisa perhatikan bahwa suhu penyimpanan kargo kita tidak selalu minus 10 sangat tergantung pada produk yang akan kita simpan oke disini di modul dijelaskan tentang detail dari beban-beban panas yang akan ditanggung oleh sisi penyimpanan kita pertama itu beban transmisi ini kalau teman-teman sudah belajar tentang sisi pemindahan panas ini adalah beban akibat panas transmisi adalah beban panas konduksi dimana diantara di dalam ruangan dinding ruangan sama di luar ruangan akan memiliki selisih temperatur atau gradien temperatur efeknya apa pada saat terjadi efek gradien temperatur akan terjadi perbindahan panas diantara dua sisi tersebut nah rumusnya adalah persamaan 4.1 dengan nilai ada kovisi perbindahan panas transmisi nilainya U nah ini akan dipengaruhi oleh A luas perbindahan panasnya jadi semakin besar permukaan rukosorik yang akan kita desain maka akan memberikan beban panas akibat transmisi akan lebih besar dan kedua ini adalah selisih temperatur diantara sisi tersebut nah berapa nilai-nilai U nya pertama U itu akan sangat tergantung pada sisi insulation dan desain kita bagian dengan luas A A itu sangat tergantung dengan dimensi yang kita akan desain data T kita bisa hitung berdasarkan beberapa referensi salah satunya ada tabel 4.1 dan tabel 4.2 nah contohnya 4.1 ini ini adalah temperatur asumsi batas pada kapal dagang khususnya kapal dagang jadi pada saat kita memiliki kapal yang memiliki dek dari kayu maka temperatur permukaannya berdasarkan ini buku ini itu memiliki temperatur 120 derajat fahrenheit nah bagaimana dengan yang dari baja dia akan memiliki temperatur 140 derajat ini acuanya ada maritime administration standar nah bagaimana nilai U disini koefisien perpindahan panas transmisinya ini dilihat dari tabel 4.2 dimana sudah dijelaskan bahwa bagian-bagian tertentu akan memiliki nilai U sebesar ini namun sangat tergantung pada berapa thickness yang akan kita gunakan contohnya kalau insulation kita lapan maka back head with stiffness on opposite insulation dia akan memberikan semua sebesar 0,06 BTU per feet quarter per jam per Fahrenheit seperti ini bagaimana droblast akan lebih kecil otomatis logika pada saat insulation kita makin tebal jadi adalah panas yang akan mengalir ke ruang pendingin kita akan makin kecil seperti itu teman-teman oke terus berikutnya ada lagi yang paling besar lagi ada beban muatan produk dimana apa yang dimaksud beban produk jadi pada saat kita meninginkan ikan suhunya dari suhu loading minus 20 derajat menuju ke minus 10 maka kita harus mengambil panas yang ada di ikan tersebut dari suhu 20 derajat sampai minus 10 bagaimana kalkulasinya seperti ini disini ada rumusnya dimana dipengaruhi oleh pertama buah berat dari muatan tersebut jadi jumlah masa produk yang disimpan akan sangat mempengaruhi besar besar beban panas muatan dan juga disini ada panas spesifik panas spesifik panas spesifik sangat tergantung pada jenis produk yang akan kita akan kita kondisikan dan data T itu adalah cooling range jadi perbedaan tempelatur antara saat loading sama loading nah durasi T ini ada jam ini adalah durasi waktu penurunan tempelaturnya nah ada di dari amnitan standar ada beberapa dua macam waktu dimana kita bisa gunakan 48 jam untuk penyimpanan hanya untuk menyimpan itu kita butuh ke down timenya penurunan tempelaturnya itu sebesar 48 jam tapi untuk kargo untuk pengiriman kita bisa gunakan 72 jam jadi seperti itu nah ini tabel 4.3 ini menunjukkan berapa suhu ideal atau suhu rekomendasi yang kita kita bisa dapatkan dari maritim amnitan standar suhu penyimpanan contohnya pada saat daging mid itu rekomendasinya adalah minus 10 sampai 0 derajat fahrenheit bagaimana dengan ikan ikan itu minus 10 sampai 0 ini beberapa macam temperatur rekomendasi dari maritim amnitan standar bagaimana dengan ini storage density nah dimana gini apa yang dimaksud storage density ini seperti density ini contohnya gini artinya pada saat ini apple in box nilainya density adalah fit 106 fit pangkat 3 per long ton long ton ini adalah setara 2240 pond pond masa artinya apa artinya pada saya menyimpan ikan atau kapal kargo saya mau membawa produk produk apple maka 106 fit pangkat 3 pada saat saya memiliki ruangan kontainer 106 fit pangkat 3 dia akan bisa menyimpan 2240 pond apple bagaimana dengan ikan ikan nilainya 70 artinya pada saat saya memiliki ruang kargo 70 fit pangkat 3 kubik fit pangkat 3 maka dia mampu menyimpan 2240 pond artinya pada saat kita mau menyimpan ikan dibandingkan apple maka apple akan membutuhkan ruang muat yang lebih besar daripada saya membuat ikan ini akan sangat berhubungan dengan apa akan berhubungan dengan berapa muatan berat muatan yang bisa kita simpan oke terus berikutnya tabel ini 4.5 tentang spesifik heat beberapa material ini contohnya ikan dan buah-buahan ada cooling range ini cooling range ada juga ada pudon time oke yang kita bisa bedakan antara produk ikan dan daging buah-buahan dan juga produk pertanakan dari produk oke nilai seperti ini oke terus ini tentang beberapa informasi produk load data bisa teman-teman bisa baca terus berikutnya adalah tentang container berat container beban panas akibat container nah gini apa yang dimaksud container gini pada saat kita mau menyimpan ikan dalam ruang muat atau apa dalam ruang muat pada saat kita masukkan dalam ruang kargo akibat bentuk dari ikan maupun apa akan terbentuk ruang-ruang kosong diantara celah-celahnya nah artinya tidak semuanya ruang muat itu bisa diisi oleh produk kita ikan maupun apa nah efeknya akan ada ruang kosong ruang kosong itu akan memberikan beban panas tersendiri bagi sistem pendingin kita nah ini yang disebut beban container nah berapa nilai besarnya besarnya itu adalah 10% dari berat muatan total yang kita gunakan jadi nilainya adalah 10% dari produk beban muat yang kita gunakan contohnya ini berarti 10% dari nilai disini ini berat muatan ini oke nah berapa nilai S nya nah S nya bisa berdapatan maritim kita gunakan adalah 0,65 dengan cooling range nya sama dengan produk muatan dan waktu podan maupun penyimpanannya akan sama maka akan didapatkan beban akibat dari container nah bagaimana dengan beban respirasi nah gini rakan-rakan akan dihadapkan dengan variasi beban produk contohnya pada saat kita menyimpan ikan tentu ikan sudah mati maka tidak akan ada pernafasan disitu bagaimana dengan produk-produk yang masih bisa masih hidup contohnya pada saat salah satu kapal yang didesain untuk membawa produk sapi pernah kita ada kapal yang didesain untuk membawa sapi makanya sisi pendingin ruangannya adalah bahwa sapi itu harus berada dalam ruangan yang nyaman dan tentu karena sapi masih hidup dia akan bernafas efeknya dia akan memberikan beban lain yaitu beban respirasi beban akibat pernafasannya nah disitu akan menyerap asikin dan melepaskan kapal dioksidan dan juga akan melepaskan panas disitu seperti tubuh kita jadi kita akan juga menghasilkan panas nah ini akan ada beban respirasi bagaimana dengan produk-produk contoh buah-buahan juga ternyata bisa dianggap sebagai malah hidup karena dia akan bisa menghasilkan proses respirasi oke seperti ini dia menggunakan tabel ini 4.7 dan grafik 4.4 nah berikutnya adalah beban panas agar ventilasi disini pada saat kita menggunakan desain dimana dia membutuhkan sebuah jendela maupun pintu untuk memasukkan produk maka akan ada beban ventilasi dan infiltrasi dimana beban-beban ini tidak bisa kita hindari akibat kebutuhan desain kita contohnya pada saat ruang muat kita membawa sapi dan sapi itu membutuhkan udara segar dari luar maka kita gunakan sistem ventilasi makanya disebut di beban peninginnya akan menanggung beban panas yang diakibatkan dari alian udara di luar makanya disebut beban ventilasi oke nah di depan tadi teman-teman pada saat kita ingin mendistribusikan udara dari sistem evaporator kita ke ruangan yang jumlah yang tentu luasannya akan sangat besar maka kita akan membutuhkan udara yang perlu kita sirkulasi kita tekan dan kita tarik lagi nah disitu kita akan membutuhkan fan ataupun blower disitu fan maupun blower juga akan menghasilkan panas akibat putaran dari sistem mesinnya nah itu juga akan menjadi beban juga sistem pendingin bagi evaporator kita dimana kalkulasinya bisa diturunkan persamaan 4.6 ini dan gunakan tabel 4.8 nah teman-teman bisa membaca lagi lebih detail dan bisa mencoba men-solve problem bisa mendesain maupun studi kasus bagaimana menghitung sebuah kusturik misalnya digunakan untuk sisim pendinginnya kapal penangkap ikan kita bisa mendesain dan tentu kita membuat studi kasusnya bisa nah jadi pada umumnya sisim sekarang sisim pendinginnya kapal tidak didesain khusus untuk membawa produk-produk membutuhkan sisim pendingin mereka cukup mendesain sebuah kontainer yang digunakan khusus memang untuk menyimpan produk-produk yang membutuhkan sisim pendingin contohnya ini sebuah kontainer yang dilekapi sisim pendingin dimana disini ada tentu ada evaporator condenser maupun compressor dan ekspansi dimana dia compact satu tempat nah sisim ini akan lebih memudahkan karena kapal tidak perlu khusus mendesain ruang kargo tersendiri tapi pada saat dia membutuhkan kargo yang membutuhkan sisim pendingin dia bisa menggunakan sisim peti kemas seperti ini dan tentu kelistriganya disuplai oleh kapal seperti ini nah ini saya tunjukkan bagaimana sirkulasi udaranya makanya tadi ada beban beban panas akibat sirkulasi udara yang diakibkan oleh fan atau blower atau peralatan dimana ini pada saat produk itu disimpan dalam bentuk kodak-kodak seperti ini maka harus ada udara dingin yang mengalir dari sistem pendingin kita ke seluruh ruangan nah pada saat kita membutuhkan sirkulasi udara seperti ini maka kita akan membutuhkan blower yang harus bersikulasi menuju titik-titik terjauh dari desain makanya akan ada kebutuhan desain dari blower dan tentu akan memperolehkan beban panas akibat penggunaan blower maupun fan ini sebagai contohnya dan ini saya tunjukkan lagi beberapa ukuran peti kemas jadi ini ada ukuran standarnya adalah 20 feet 40 feet sama 45 feet dimana disitu dijelaskan tentang dimensi-dimensi panjang lebar dan tinggi peti kemas yang kita gunakan dan juga ruang volume ruang muat berat kotor silahkan teman-teman berajari dan silahkan bertanya di menu forum dan jangan lupa mengerjakan quiz yang kita sediakan di sisi malam silahkan bertanya jika ada perlukan yang jelas saya akan berusaha menjelaskan lagi lebih detail dan lebih runtut sesuai urutan pengejaan dan yang paling penting adalah bagaimana bukan menyelesaikan masalah yang menyelesaikan soal saya tapi bagaimana teman-teman menggunakan ilmu yang sudah dipelajari di sini pengetahuan yang di sini untuk menciptakan sesuatu untuk menemukan sesuatu dan siapa tahu bisa membantu sistem kerja orang lain untuk bisa meningkatkan taraf hidup orang lain itu yang paling penting dari sebuah ilmu pengetahuan bukan bagaimana anda itu bisa menyesuaikan soal atau tugas untuk bisa mendapatkan nilai itu sedikit sharing dari saya saya berharap dengan ilmu yang sedikit ini teman-teman bisa mengembangkannya untuk tahap aplikasi-aplikasi yang akan berguna bagi masyarakat oke terima kasih semoga teman-teman bisa memahaminya dan mengembangkannya terima kasih